Al-Fatihah 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 Yaitu cinta dunia yang berlebihan Cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita Yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat Padahal Allah SWT, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan Kata beliau Tidaklah dua ekor serigala lapar Yang dilepaskan pada seekor domba Lebih merusak padanya Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba Lebih merusak agama seseorang Dari orang yang tamak terhadap harta Tamak terhadap kedudukan dunia Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta Orang yang cinta kedudukan Dia tidak peduli apakah Allah akan rizu kepada dia atau tidak Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan Lalu Allah SWT memberikan perumpamaan tentang si balam itu Allah mengatakan Perumpamaan si balam seperti anjing Jika kamu alau ia pun tetap menjelurkan lidahnya Jika kamu ia biarkan ia pun tetap menjelurkan lidahnya Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya Perumpamaan yang sangat buruk Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu Kata Allah seperti anjing Taukah anda anjing? Anjing itu kata Ibn Qayyim Rahim Allah Apabila dipilihkan dua daging yang satu bangkai yang satu daging segar Dia lebih memilih dan bangkai Anjing itu selalu mengendus pantat Anjing itu selalu suka kepada keburukan Dan ia selalu menyalak perumpamaan yang buruk sekali Maka ya akhi Kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia Cinta dunia dan ikuti hawa nafsu Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat Bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT dari sifat tersebut Subhanakulahu bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagrukatul bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton